assalamualaikum hai semua kembali lagi bersama aku Laylatul Rahmah nah disini aku mau berbagi ya sedikit resep masakan sederhana khas kampung aku yaitu payakumbu kalau di kampungku ini namanya Karabu Baluy nah kalian juga bisa ganti nantinya pakai ikan bakar ataupun ayam bakar bagi yang tidak suka belut ya Nah dan ini pembakarannya pun juga dengan alat-alat yang sederhana ya dan ini dia ada bahan-bahan yang diperlukan ada cabe jeruk kasturi bawang merah santan dan belut nah terlebih dahulu dikukus dulu cabe beserta bawang merahnya kukus kurang lebih selama 15 menit dan ini dia cabe dan bawang yang sudah dikukus tadi kita pindahkan ke wadah lainnya bagi teman-teman yang ingin lebih pedas lagi bisa menambahkan cabe rawit merah selamat menikmati biasanya kalau kami di kampung masak Karabu ini pasti selalu ada temannya kukusan labu siang di tempat teman-teman ini apa namanya jangan lupa komen di kolom komentar ya dan ini belut yang tadi sudah dipotong-potong kemudian ini aku mau ulek cabenya cabe yang udah dipukus tadi diulek sekaligus bersama bawangnya jangan lupa dikasih garam untuk rasanya itu kembali ke sesuai selera masing-masing tingkat keasinannya gitu ya selamat menikmati diulek diuleknya cukup segini aja nggak usah terlalu halus sekali selanjutnya kita beri perasan jeruk kasturi bagi teman-teman yang tidak ada jeruk kasturi bisa menggunakan jeruk nipis ataupun jeruk kunci ingat jangan sampai bijinya masuk ya jangan lupa cabenya tadi diaduk merata dengan spatula agar si jeruknya tadi itu meresap ke seluruh cabenya selanjutnya kita masukkan gelut yang tadi sudah dipotong-potong ke dalam gilingan cabe kemudian belutnya dan cabenya tadi kita ulek lagi ditumbuk-tumbuk seperti ini agar tekstur dari si belutnya tadi lebih lembut gitu ya karena kan itu tulangnya tadi tidak dibuang dan tujuannya itu agar lebih meresap cabenya ke belutnya tersebut selanjutnya setelah diulek seperti ini pindahkan ke dalam wadah kemudian kita campurkan santan murni yang tadi ke dalam belutnya di sini aku pakai santan itu yang perasan langsung dari kelapa ya yang diperas kemudian dicampur dengan air hangat biasanya kami langsung dari kelapanya yang diperas sendiri bukan santan yang santan kotak ataupun santan instan seperti itu ya setelah tercampur rata kemudian kita masak dimasak kurang lebih sekitar 10 menit dengan menggunakan api kecil ini dimasaknya cukup sampai santannya itu udah agak mendidih tapi tidak perlu dimasak lama sampai menjadi seperti gulai karena ini bukan gulai nah ini setelah dimasak ya tidak sempat aku videokan tadi saat mendidih tapi ini sudah jadi tinggal diangkat dan disajikan jangan lupa koreksi rasanya nah dan inilah dia hasilnya karabu baluy dan kukusan labu siam terima kasih semua sudah menonton semoga bermanfaat dan Assalamualaikum terima kasih